Intro Demonstrasi menolak disahkannya Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia hingga Senin 12 Oktober 2020. Di Kabupaten Tanah Toraja, ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Toraja melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Tanah Toraja. Mereka menuntut agar pemerintah pusat mendengarkan jeritan hati rakyat sebab menurut massa aksi, Omnibus Law tidak sesuai asas manfaat untuk rakyat kecil. Massa juga menyebut masih banyak pasal-pasal dan poin di dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang menyalahi sistem pembentukan Undang-Undang yang berlaku di tanah air. Selain itu, massa aksi juga mengecam DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 yang terkesan terburu-buru dan tidak sesuai prosedural. Massa aksi juga mendukung dan mendorong penuh usaha semua pihak untuk melakukan judicial review di MK. Massa juga meminta komitmen DPRD Kabupaten atau Kota untuk turut menolak Omnibus Law. Walau sempat melakukan aksi bakar ban hingga memicu ketegangan dengan pihak keamanan, demo menentang pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRD Tanah Toraja. Usai menandatangani kesepakatan menolak Undang-Undang Omnibus Law, ratusan massa yang dikawal personil kepolisian dari Polres Tanah Toraja kemudian membubarkan diri secara aman dan kondusif. Terima kasih telah menonton!